Pemirsa Kota Padang kembali menerima penghargaan Piala Adipura kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK untuk penilaian selama 2018 dan Padang menjadi satu-satunya kota di Sumatera yang meraihnya dengan tergabung dalam tiga kota di Indonesia yang menerima penghargaan serupa. Wali Kota Padang, Meli Ansarullah menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam kegiatan pengangguran Adipura dan Green Leadership, Kepala Daerah dan Pimpinan DPR di Auditium Dr. Sujarwa Gedung Manggala Warnabakti Kementerian LH Senin lalu. Piala Adipura kategori kota besar ini merupakan yang kedua kalinya diraih berturut-turut dari tahun 2017 lalu. Di samping, Piala Adipura Kota Padang juga mendapatkan penghargaan atas kinerja pengurangan sampah plastik di tahun 2018. Pemerintah Kota Padang pun ke depan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah di Padang. Salah satunya dengan mengurangi sampah, timbunan sampah dan mengurangi sampah sesuai jenisnya. Sebagaimana Wapres Yusuf Kala menargetkan pengurangan sampah plastik 30% di Indonesia di 2025 mendatang. Lebih lanjut, Wali Kota Padang mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang yang terus semakin meningkat terhadap pengelolaan dan membebaskan sampah yang dimulai dari skala rumah tangga, lingkungan, objek wisata hingga sudut perkotaan. Kita disini adalah dengan menggerakkan seluruh sekolder dan kemudian juga kemudian lagi adalah masyarakat, pemudayaan masyarakat. Dan sebelumnya kita dikenal dengan agaknya keterlibatan masyarakat, dengan menyediakan kantong untuk mereka sampah sendiri. Dan kemudian juga, itu pun juga sekarang kita akan lanjut. Dan di samping itu juga dengan perwaku yang kita sampai tadi, mengurangi sampah plastik, timbulan timbulan sampah plastik. Dan selanjutnya kita akan melakukan bagaimana kita bisa mengurangi timbulan sampah. Tentu ini nanti sampah itu diolah, di tempat sampah itu dihasilkan. Di rumah nanti bisa dengan adanya bang sampah, dan kemudian juga kapasitas 3R untuk tiga kelurahan. Sehingga memang yang berat itu adalah bagaimana membudayakannya. Oleh itu, makanya kita mulai dari rumah tadi dengan mengurangi timbulan timbulan sampah. Penghargaan Adipura tahun 2018 ini merupakan suatu penghargaan Adipura yang sangat lelah sekali, yang sangat susah sekali, karena Kementerian Lingkungan Hidup itu melakukan penilaiannya satu tahun. Mulai 1 Januari 2018 sampai Desember 2018. Januari baru diserahkan. Dan ini artinya adalah bahwa Adipura ini bukan main-main, bukan seremoni, bukan penghargaan semata, tetapi betul-betul melihat kinerja pemerintah daerah dalam rangka perbaikan lingkungan ini. Dari Padang, Henry Ringrad, AIN News melaporkan.